Hai saya lanjutkan selanjutnya teman-teman bisa import kontak yaitu menggunakan spreadsheet spreadsheet ini adalah Google spreadsheet jadi teman-teman bisa ambil dari data yang sudah ada di online dimana datanya nanti teman-teman simpan dalam bentuk seperti ini jadi kalau misalnya nanti teman-teman punya Google spreadsheet yang di-share ke teman-teman timnya bisa di edit di sini nanti formatnya seperti ini ada nama ada nomor gimana nomor ini nomor WhatsApp yang akan kita gunakan untuk belas setelah itu sebelum ini bisa dilakukan pengimportan kweastom teman-teman harus mempublish dulu spreadsheet nya ini ke dalam bentuk web web yang sudah di-publish secara publik ya kalau seperti ini kan teman-teman belum bisa diakses secara publik karena privat Nah untuk mempublishnya teman-teman tinggal klik file kemudian di sini ada publish to web publish to the web Oke di-publish to the web ini teman-teman akan share apa ini sheetnya ya sheet nah setnya seperti apa kemudian klik publish setelah publish teman-teman teman-teman tinggal klik Oke Nah setelah sudah terpublish teman-teman sudah siap untuk mengimport Hai data ini ke weastom caranya ini ada alamat ya ini ada docs google.com spreadsheet yaitu kita ambil ID nya itu yang slash yang disini ada 1234 ya untuk ini ya setelah D ini copy sampai ke flash yang ada di sini ini ID dari spreadsheet teman-teman kemudian klik copy setelah itu masukkan ID nya ke dalam kotak yang ada di weastom tadi kemudian paste di sini ya setelah itu tinggal klik grab nah seperti ini nomornya otomatis akan masuk nah tadi ada tiga kontak ya otomatis sudah ada tiga nah seperti ini Hai setelah itu tinggal teman-teman tambahkan hasil tabelnya ini misalnya hasil dari Google sheet Oke setelah itu temen-temen tinggal klik simpan nah otomatis sudah masuk ke dalam daftar kontak kita teman-teman kita kita bisa mencetang hasilnya dari sini oke mudah banget ya jadi teman-teman untuk mengambil data dari Google spreadsheet seperti itu